Luis Rubiales mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF. Hal ini menyusul skandal ciuman di Piala Dunia Wanita 2023. Rubiales membuat gempar dunia sepak bola kalau ia mendaratkan ciuman ke bibir bintang timnas wanita Spanyol Jenny Hermoso pada momen seremoni penyerahan medali juara Piala Dunia Wanita 2023. Ciuman dilakukan Rubiales tanpa persetujuan dari Jenny Hermoso. Sang penyerang timnas wanita Spanyol telah melayangkan tuntutan hukum pada selasa 5 September kemarin. Karena tindakannya kepada Hermoso itu Rubiales terkena skorsing 90 hari dari FIFA. Sebanyak 23 pemain yang mengantarkan Spanyol menjuari Piala Dunia Wanita 2023. Beberapa waktu lalu juga telah menyatakan Mogok bermain membela timnas andai tidak ada perubahan di federasi. Bahkan total ada 81 pesepak bola wanita Spanyol yang tak sudi membela tim nasional apabila Rubiales masih menduduki kursi Presiden RFIF. Kini Rubiales pria 46 tahun kelahiran Las Palmas diberitakan sudah memberikan surat pengunduran diri kepada Pedro Rocha yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas alias PLT Presiden RFIF. Rubiales bahkan juga melepas jabatannya sebagai Wakil Presiden Komite Eksekutif UEFA. Kabar tentang pengunduran diri Rubiales sebagai Presiden RFIF datang hanya beberapa hari setelah vonis pemencatan diri terima Jorge Vilda, pelatih timnas wanita Spanyol di Piala Dunia Wanita 2023. Jorge Vilda disebut merupakan salah satu pendukung Rubiales. Ia terlihat memberikan aplaus saat Rubiales menyatakan tak akan mundur sebagai Presiden RFIF dalam sidang umum luar biasa awal Agustus silam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.